Berikut adalah, hasil lengkap pertandingan final Gua Hati Master 2023. Di final Tunggal Putra, pemain Indonesia, Johannes Saud Marcelino, berhasil mengalahkan rekannya sendiri, Alfi Wijaya Hairuloh, dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam durasi 41 menit. Bagi Johannes Saud Marcelino, gelar di Gua Hati Master, merupakan gelar pertama di level Super 100. Di final Tunggal Putri, pemain Thailand, Lalindrat Haiwan, berhasil menjadi juara Gua Hati Master, usai mengalahkan pemain Denmark, Lain Christophersen, dengan skor 21-14, 17-21, dan 21-16 dalam durasi 1 jam 3 menit. Di final Ganda Putra, wakil Malaysia, Chong Honjian, Muhammad Haikal, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Lin Binwei, Su Ching Heng, dengan skor 21-17 dan 23-21 dalam durasi 39 menit. Di final Ganda Putri, wakil Tuan Rumah, Tanisa Krasto, Ashwini Ponapa, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Sung Suoyun, Yu Chien Hui, dengan skor 21-13 dan 21-19 dalam durasi 40 menit. Dan di final Ganda Campuran, pasangan Singapura, Hiong Kai Terry, Tan Wei Han Jessica, berhasil mengalahkan pasangan Denmark, Mats Vestergaard, Christine Busch, dengan skor 21-19 dan 21-11 dalam durasi 42 menit. Terima kasih telah menonton!